Terima kasih Anda pasir bersama kami guna menyasar pembangunan kelapa sawit berkelanjutan Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Focus Group Discussion atau FGD bersama pengurus gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Jambi dan kegiatan ini pun dihadiri dan dibuka langsung oleh Kubelur Jambi Al Haris Bertepat di Swiss Bell Hotel Jambi Kubelur Jambi Al Haris menghadiri sekaligus membuka kegiatan FGD bersama pengurus gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Jambi Dalam kesempatan ini Al Haris meminta para pengusaha kelapa sawit memiliki desain strategi perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan mulai dari aspek ekonomi sosial, budaya hingga ekologi Dijelaskan Gubernur bahwa kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Provinsi Jambi serta memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional Secara umum luas kebun kelapa sawit di Jambi seluas 1.134.640 hektare dimana jika dirincikan berdasarkan kepemilikannya BUMN memiliki lahan seluas 23.057 hektare pihak swasta seluas 518.869 hektare dan milik rakyat seluas 592.714 hektare Gubernur Al Haris juga berharap dari pertemuan ini akan terjalin silatur rahmi antara pengusaha pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sekitar perkebunan mengingat keberlanjutan industri kelapa sawit baik daerah maupun nasional masih menghadapi berbagai tantangan salah satunya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan untuk mensinergikan prinsip 5P yakni people, planet, prosperity, peace, dan partnership Jambi adalah termasuk daerah yang merupakan klima dona daripada kebun kelapa sawit Jambi nah luasan kebun kita semakin hari makin berkembang hari ini mungkin sudah ada 1,2 juta luas lahan kita karena luasan lahan itu luas lahan masyarakat sudah melebihi luas lahan daripada perusahaan artinya animo warga Jambi untuk berkebunan sawit tinggi sekali ada yang merubah lahan dari misalnya sawah selain itu dalam kesempatan ini Alharis menghimbau semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di provinsi Jambi untuk ikut dan bergabung menjadi anggota gabungan asosiasi pengusaha kelapa sawit Indonesia atau GAPKI Menurut Haris GAPKI berperan sebagai wadah bagi para pengusaha sawit untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas serta menunjang kebijakan pemerintah pada sektor perkebunan menuju tata kelola industri kelapa sawit yang baik Lortehatul Janna Jambi TV